Dodi Sudrajat menyambangi kediaman keluarga besanya, Haji Faisal, Minggu, tanggal 16 Januari tahun 2022 kemarin. Tujuannya, yakni hendak mengajak Galaskai jalan-jalan. Namun, video beredar di media sosial menunjukkan ada ketegangan antara ayah Vanessa Angel dan ayah Bibi Andrian Syah dalam pertemuan tersebut. Sebab, Dodi Sudrajat datang mendadak tanpa memberitahu Faisal terlebih dulu. Bukan cuma datang secara mendadak, Dodi Sudrajat juga berniat membawa cucunya, Galaskai Andrian Syah, pergi ke Ancol. Jamal Ludin, kuasa hukum Dodi Sudrajat, membantah terjadi ketegangan antara kliennya dan Faisal. Itu bukan ketegangan, itu hanya sesi diskusi aja, bertukar pikiran, kata Jamal Ludin lewat sambungan telepon saat live rumpi seperti diberitakan Grip It, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Kendati begitu, Jamal Ludin tak membantah bahwa kelakuan kliennya sudah membuat keluarga Hafaisal terkejut. Kalau diskusi di luar sih biasa aja, namanya juga Pak Hafaisal karena kaget ya kami datang, ujarnya lagi. Beliau syok udah lama gak ketemu juga, tambah Jamal Ludin. Jamal Ludin pun membeberkan apa yang terjadi setelah rombongan Dodi masuk ke dalam rumah Hafaisal. Menurutnya, Dodi dan Faisal melepas rindu dengan mengobrol lantaran sudah lama tak bertemu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, beliau ajak kami masuk ke dalam, kita silaturahmi, yaudah kita ngobrol-ngobrol di dalam, tuturnya. Intinya mereka saling melepas kangen lah, saling melepas rindu, udah lama gak ketemu, kata Jamal Ludin. Ia juga menuturkan bahwa Dodi dan Hafaisal telah menyepakati beberapa hal terkait cucu mereka di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!